Lalu saat itu Wong Santun dikasih tugas untuk memberikan sambutan yang mewakili daripada Alumi. Inti dari sambutan Wong Santun adalah bahwa acara reuni itu bisa membawa manfaat dan tidak menimbulkan mudorot. Maka perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini Wong Santun mengikuti temu alumni Universitas Islam Malang yang dikemas dalam acara halal bihalal. Yang diikuti oleh empat kabupaten, yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bujonegoro, dan Kabupaten Tuban. Yang mana halal bihalal ini dihadiri oleh Rektor Universitas Islam Malang dan jajarannya. Alumni yang datang pada saat itu kurang lebih 250 alumni. Pelaksanaan halal bihalal ini dilaksanakan di tempat wisata, yaitu wisata Wagos. Dan Wagos ini terletak di desa Gosari, kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Meskipun wisata ini terletak di daerah Gresik, yang mana notabene daerah Gresik ini adalah sangat panas dan sangat gresang, tapi bernuansa seperti di puncak atau di dataran tinggi, yaitu seperti di Batu Malang atau di puncak Mogol dan seterusnya. Di sana banyak tanaman, utamanya bunga-bunga sangat-sangat banyak dan sangat indah. Tidak seperti di tempat yang sangat gresang. Itulah tempat wisata Wagos, artinya wisata Gosari yang ada di Kabupaten Gresik. Lalu saat itu Wong Santun dikasih tugas untuk memberikan sambutan yang mewakili daripada alumni. Inti dari sambutan Wong Santun adalah bahwa acara reuni itu bisa membawa manfaat dan tidak menimbulkan mudorot. Maka perlu dilakukan beberapa hal. Di antaranya adalah yang hadir dalam reuni sebagai teman yang sederajat seperti waktu masih bersama-sama dulu. Peserta reuni harus memiliki jiwa besar, toleran, dan mau menahan diri. Bersedia menanggalkan semua atribut dalam dirinya. Seperti jabatan, status sosial, maupun kekayaan. Oleh karena itu, jangan membuat teman lain rendah diri atau sakit hati. Sebaiknya tidak menceritakan keberhasilan bisnis, jabatan, status sosial, kekayaan yang ia miliki. Kehebatan anak dan istrinya yang dapat menimbulkan kesan menyombongkan diri atau pamir keberhasilan. Inilah inti yang disampaikan Wong Santun dalam sambutan itu yang mewakili para alumni. Nah, di sini kita lihat banyak bunga-bunga yang sangat indah. Oleh karena itu, wisata ini perlu direkomendasikan untuk didatangi. Dan bunga-bunganya sangat berwarna-warni. Dan ini ada sebagian. Sebagian yang bisa Wong Santun ambil videonya. Masih banyak lagi karena sangat luasnya. Ini Wong Santun dari atas ya menuju ke bawah dan melihat-lihat bahwa bunga-bunganya sangat-sangat indah dan juga dikelilingi gunung-gunung batu kapur. Cuma Wong Santun tidak mengambil gambarnya, hanya mengambil bunga-bungahan. Dan di sana itu kelihatan pohon-pohon besar dan juga fasilitas-fasilitasnya sangat banyak. Di antaranya ada kolam renang untuk anak-anak, juga ada wahana-wahana lainnya. Sangat-sangat indah untuk selfie, untuk mengambil gambar, juga bisa untuk menenangkan fikiran. Sedang tiket masuknya adalah 10 ribu rupiah. Mudah-mudahan sedikit ini di paring hidayah Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.